Sementara kalau partainya itu sendiri centang-perenang, beradul, nggak demokrasi, bagaimana dia membangun demokrasi? Jadi demokrasi itu harus dimulai dari partai. Kita tidak bisa membayangkan ada demokrasi tanpa partai. Saya ingat ucapan Muhammad Natsir tahun 1956, ketika Bung Karno mimpi mau membubarkan partai-partai politik. Kata Bung Karno, partai politik ini bikin kacau. Kita tidak mau demokrasi stem seman, tidak mau demokrasi barat. Kita mau demokrasi made leader shop, demokrasi terpimpin. Lalu katanya, semua pimpin partai kumpul di Jakarta, ayo kita sama-sama menguburkan partai-partai. Apa jawab Muhammad Natsir? Kalau partai-partai saya tidak bisa membayangkan, ada demokrasi tanpa partai. Kalau semua partai itu dikuburkan oleh Bung Karno, maka yang tegak di atas kuburan itu adalah seonggok batu nisan, batu nisan kediktatoran. Saya kira Natsir betul. Demokrasi terpimpin itu penuh dengan kediktatoran. Zaman itu Natsir sendiri ditangkap, dipenjarakan, Syahrir dipenjarakan, segala macam. Zaman itu tanpa pengadilan. Jadi demokrasi itu harus dibangun melalui pakti. Partai harus demokratis. Tidak mungkin negara ini jadi negara demokratis kalau partainya diktator, partainya oligakis, partainya monolitik. Ya bisa. Anda harus tahu bahwa saya agak beda pendapat dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud itu pikirannya, ini mau mendongkel? Ahye. Tidak ada gunanya. Tidak bisa mendongkel. Ahye. Saya tidak diurusannya dengan dongkel. Tidak dongkel. Ahye jadi ketua demokrat, saya tidak untung. Ketua pun saya tidak rugi. Tidak diurusannya dengan saya. Tapi saya berpikir jauh ke depan. Kalau sekiranya terobosannya ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, akan banyak orang anggota partai yang menguji anggaran dasarnya ke Mahkamah Agung. Ini partai kita capek-capek, kita dirikan segala macam. Ujung-ujungnya kok jadi partai keluarga? Kan ngomel orang kan? Kesel orang. Kok tiba-tiba jadi partai bapak itu atau ibu ini? Termasuk PBB. Kalau orang menguji anggaran dasar itu lebih bagus. Alhamdulillah. Bagi saya, makin cepat saya diganti jadi ketua PBB itu makin bagus. Saya juga nggak kepengen lama-lama jadi ketua partai dari dulu, bukan itu tujuan saya. Saya ini berpolitik saya bisa hidup, nggak berpolitik pun saya juga bisa hidup. Politik itu bukan satu-satunya lahan saya untuk hidup. Banyak lahan-lahan lain untuk saya hidup. Tidak-kira seperti itu. Jadi jangan dikait-kaitkan ini mau menongkel Ahaye. Saya nggak mau ikut-ikutan urusan politik. Dulu saya membela Pak ARB menghadapi Agung Lasono. Hubungan saya dengan Pak ARB baik. Hubungan saya dengan Pak Agung Lasono Alhamdulillah baik. Dengan pengacaranya yang dipimpin Pak Lorenz Siburian. Kita berteman, bersahabat, rangkul-rangkulan. Nggak ada kita cacimaki satu dengan yang lain. Kok malah itu terjadi pada Partai Demokrat? Saya kata Pak SB, saya prihatin. Terima kasih. 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 Terima kasih.